Jangan banget ada HP gaming dengan harga 2 jutaan yang memiliki fitur-fitur layaknya smartphone gaming Bahkan secara koneksi juga sudah support 5G pula Tapi apakah Zithingi Nubia Neo 5G ini cukup all-rounder dan bisa saya rekomendasikan ke teman-teman Ini adalah review by Dimit Pertama saya langsung tembak dari segi performanya aja Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke performanya saya cukup apresiasi bahwa ada HP gaming seperti Zithingi Nubia Neo 5G ini yang memiliki fitur-fitur gaming juga Seperti kalau kalian pergi ke bagian game space nya itu ada 3 mode yaitu Eco, Balance, dan Rise Dimana untuk mode paling maksimal dari smartphone ini itu adalah mode Rise Kalian bisa menggunakan full clock speed dari CPU nya Kemudian kalau kalian suka game shooter itu kalian bisa mengaktifkan target dari pilihan menu gaming nya Bahkan sampai fitur bypass charging itu sudah ada dan dibenamkan di Nubia Zithingi Neo 5G ini Jadi kalau kalian main game kurang baterai nya kalian ngecas dia tidak menggunakan daya baterai nya tapi menggunakan daya dari charging nya Ini jarang banget atau bahkan tidak ada ya di harga 2 jutaan Kemudian untuk performanya bisa dibilang cukup kurang familiar ya teman-teman dengan prosesor Unisoc ini Dan seri yang digunakan adalah Unisoc P820 Dibenamkan dengan RAM 8GB dan internalnya cukup lega 256GB Baterai nya juga agak nanggung sih ada di 4500mAh Untuk skor benchmark seperti Android dia tembus di 440.000 ini untuk harga 2 jutaan cukup impresif ya Cuma kalau kita melihat kecepatan storage nya ternyata cuman segini Kalau kita bandingkan HP di kelas bawahnya itu masih oke storage di Intel S213 Tapi jangan dipandang remeh raw performance nya memang luar biasa banget dari segi single core nya Dia hampir menyaingi Xiaomi 13T yang harganya 3 kali lipat ya Dia ada di 800 kemudian Xiaomi 13T ada di 1090 Kemudian untuk multi core nya ya jelas menang di Xiaomi 13T ya Dan pertanyaannya bagaimana dengan performa gaming nya Saya coba untuk PUBG ternyata settingan grafiknya itu bisa mentok smooth extreme Dimana smooth extreme itu biasanya bisa run 60fps tapi anehnya Dengan mode yang sudah saya maksimalkan yaitu mode rise Ternyata saya tidak merasakan 60fps banget Justru yang saya rasakan ada di sekitar 40-45fps ya Ini agak aneh sih sebenarnya extreme itu bisa 60fps secara teori Tapi prakteknya saya rasa hanya di 40-45fps mungkin kurang begitu optimize saja Kita bisa berharap di update software kedepat Kemudian untuk bermain game seperti Mobile Legends dan AOV Ini lancar banget tidak ada kendala sama sekali Bahkan di AOV bisa terbuka grafiknya di 60fps Saya tidak mengalami lag sama sekali lancar aja ya untuk AOV Mobile Legends memang secara grafiknya bisa ultra Tapi secara fps cuma di frame rate tinggi saja Luar game berat seperti Genshin Impact menurut kami cukup lumayan experience nya Cukup acceptable bisa dimainkan Bahkan di Abyss 12 menurut saya ini juga masih nyaman ketika musuhnya banyak Tapi memang harus di grafik terendah dan modenya rise Agar pengalamannya cukup acceptable Jadi untuk harga 2,7 jutaan ini terbilang lumayan Kemudian untuk performa baterai nya menurut saya dengan kapasitas 4500mAh Tidak begitu impressive juga karena screen on time yang bisa saya dapatkan ya kisaran 5-6 jam aja Menurut saya untuk 2023 untuk teman-teman yang suka bermain game yang cukup intense 4500mAh itu agak ngepas lah Kalau untuk sehari-hari masih bisa kita gunakan seharian full Tapi untungnya di dalam paket pembeliannya sudah disertakan charging nya ya Meskipun kecepatannya biasa aja untuk standar 2023 Kemudian untuk sektor desainnya Ini ada 2 pilihan warna yang saya pegang ini adalah warna kuning dan ada satu lagi warna hitam Saya gak mencoba untuk diskriminasi Tapi saya pikir bahwa desain seperti imun itu memang gantan dan garang untuk laki-laki Tapi untuk perempuan mungkin ya biasa aja ya melihat desain kayak gini Ditambah lagi yang bikin agak berat memilih si smartphone ini itu adalah dari desain tambak depannya Karena dia terlihat masih jadul ya menggunakan Drew Drop Notch Bukan Punch Hole Display sehingga kurang begitu modern di tahun 2023 Apalagi ditambah untuk kemampuan layarnya atau panel yang dipilih Itu masih IPS tapi untungnya sudah refreshnya 120Hz dan bezelnya cukup tebal di bagian bawah Mungkin bagi teman-teman yang memang agak dilema Kalau di rendah 2 jutaan itu banyak yang AMOLED Mungkin lebih cocok untuk Ojo ya Yang mana IPS itu bisa dibilang lebih awet dibandingkan dengan AMOLED Kalau dipakai di luar ruangan Kemudian untuk fitur-fiturnya memang saya akui dia sudah support 5G dan 3,5mm audio input puncak Plus juga sudah support NFC juga ya Tapi dari segi stereo speakernya ini tidak ada alias mono speaker Jadi menurut saya untuk fitur-fiturnya di rendah 2-3 jutaan Ya bisa dibilang biasa aja Kemudian untuk sektor software-nya bisa dibilang dia hampir mirip-mirip seperti stock Android Cukup simple dan dia sudah menggunakan Android versi ke-13 Dengan UI-nya MyOS ke-13 Kalian bisa extend RAM aku 10GB disini Kemudian UI-nya cukup ringan dan smooth Tapi memang bukan yang terbaik di rentan harganya Kemudian untuk sektor kamera Ini bukan sektor yang jadi jualan utama dari smartphone gaming Memang ada 2 setup kamera dia tidak ada ultrawide Hasilnya memang bisa dibilang biasa aja Hasil videonya kayak gini Mentoknya cuma Full HD aja Ya jelas ini wajar banget ya Untuk smartphone gaming Video malamnya ya kayak gini Siang aja tadi kurang bagus Tapi untuk video malamnya Sudah untuk 20 fps Sebenarnya secara hasil Cukup oke Cuma goyang aja sih Oke kita masuk ke kesimpulannya Jadi hal yang menonjol dari ZT Inubia Neo 5G ini Itu memang dari segi fitur-fitur gamingnya Yang cukup oke Seperti baik fast charging sampai koneksi 5G Tapi di rentan harga 2 jutaan Cukup sulit dia berkompetisi Dengan HP lain ya Karena memang dia kurang begitu allrounder Karena dari sektor layarnya Kemudian baterai Sampai kameranya Itu masih cukup banyak PR ya Di ZT Inubia Neo 5G ini Mungkin menurut asumsi saya Status dari ZT Inubia Neo 5G ini Adalah pelengkap dari ZT Indonesia Yang mencoba serius Masuk ke pasar smartphone Indonesia Dia sudah merilis yang versi flagshipnya Yang ZT Inubia Neo 5G ini adalah pelengkap untuk mengisi Sisi mid-range nya Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa untuk subscribe di channel TV Gadget Untuk mengetahui video terkini soal pergadgetan Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya Tahan